Bagi gue, ngejalanin hidup emang gak mudah. Tapi gue percaya, bagi siapapun yang terus berjuang dan berserah kepada Tuhan, dia akan diberikan kekuatan dan jalan keluar dari setiap persoalan. Kita juga harus saling tolong menolong, karena kita memang gak bisa hidup sendirian. Assalamualaikum teman-teman, gue Dinda dari Zero Loo Production yang akan mengisi channel Ajak Makan Bareng. Di channel Ajak Makan Bareng ini, gue gak hanya mereview makanan ataupun tempat makan, tetapi juga akan menjadi ajang silaturahmi untuk berbagi inspirasi, informasi, motivasi, dan juga pengalaman hidup tentunya. karena di Ajak Makan Bareng ini, gue akan mengundang seseorang yang gue harap bisa membawa hikmah bagi kita semua. Ikutin terus keseruan Ajak Makan Bareng. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya semakin berkembang untuk konten gue ini Ajak Makan Bareng dan juga supaya semakin banyak orang yang bisa tergugah untuk saling membantu dan tolong-menolong terhadap saudara kita yang menemukan. Oke? Kali ini kita akan ke daerah Dewi Sartika sesuai rekomendasi dari teman gue. Dan seperti biasa, gue akan nyari teman buat nemenin gue makan. Siapa dia yang bakal nemenin gue makan kali ini? Yuk, ikutin gue terus. Yuk, cus! Oke, teman-teman. Untuk konten pertama Ajak Makan Bareng, gue dan tim Zirolu mendatangi tempat makan ayam penak. Itu ada di Dewi Sartika, Cawang. Mungkin kalian yang pulang pergi kerja sering lewat. Nah, itu dia ada di sebelah kiri, kalau dari arah Tampung Melayu. Gue dan tim itu ke sana jam 5 sore. Sampai di sana kurang lebih jam 5.15. Dan itu tentunya kita langsung datang terus minta izin. Di situ pertama kita ketemu sama para waiters-nya. Mereka baik banget sebenarnya. Tapi tentunya kita harus minta izin sama ownernya ayam penak. Dan di sini, alhamdulillah, sang owner belum pulang. Kebetulan banget dia sedikit lagi sih mau pulang. Udah siap-siap gue lihat di situ. Kita ngobrol tentang Ajak Makan Bareng, tentang syuting kita yang butuh talent orang-orang kurang beruntung. Alhamdulillah, itu owner baik banget dengan terbuka, dengan sangat menerima kita untuk syuting Ajak Makan Bareng ini. Oke, izin udah kita dapet. Dan waktunya kita mencari seseorang yang bisa gue ajak makan bareng. Nah, di sini gue sempat khawatir sebenarnya. Karena di jam-jam, jam 5.30 itu memasuki maghrib, walaupun banyak orang pulang kerja, gue khawatirnya, justru orang-orang yang kurang beruntung ini, yang sudah nggak beraktifitas lagi di jam-jam ini. Gue dan tim menunggu beberapa menit di depan ayam penak. Setelah beberapa menit ini, gue dan tim sebenarnya sempat, ya nggak, ya nggak gitu ya, bisa dapet seseorang ini. Tapi dengan keyakinan yang penuh gitu, gue dan tim berharap bisa menemukan seseorang ini yang bakal gue ajak makan bareng. Dan tentunya yang bisa berbagi pengalaman hidupnya dengan gue dan kita semua tentunya. Taraaa! Teman-teman, kita udah sampai di ayam penak. Pedas enak. Ini salah satu rekomendasi teman gue, yang gue bilang tadi. Dia mau gue nyobain makanan di sini. Tapi seperti biasa, sebelum gue masuk ke dalam dan pesan makanan, kita harus nemuin seseorang yang bisa gue ajak makan, oke? Kita tunggu di sini aja kali aja ada yang lewat. Dan setelah sekian menit kita nunggu di depan ayam penak, akhirnya Alhamdulillah itu ada yang lewat ibu-ibu, bawa anak kecil. Langsung dong gue samperin, mau gue ajak makan bareng di ayam penak. Sebelumnya itu gue sempat ngeliat dari jauh sebenarnya. Ada ibu-ibu itu dari ujung jalan. Tapi apa bakal dia nyampe sini ya? Sampai ayam penak gak iya nih gue. Karena kita dan tim udah siap nih di depan ayam penak. Kalau nyamperin kan kayaknya gak memungkinkan. Gue tunggu dan... Oke teman-teman kayaknya itu ada ibu-ibu bawa anak yang kayaknya sih mulung juga. Dan gue mau coba ajak ibu itu makan di sini. Oke? Gue coba dulu. Assalamualaikum ibu. Maaf, ganggu. Waktunya sebentar. Aku mau ngajak ibu makan di sini. Mau gak ya? Mau makan... Kita makan ayam geprek. Mau kan. Mau? Oke, mau. Oke, kita mari. Kita makan. Makan ayam geprek sama ibu ini. Ayo, kita masuk. Kita masuk. Kita masuk. Paju-paju bari skrip. Ayo, ibu. Sini aja gitu, ibu. Ini ya, taruh aja. Iya. Oke. Banyak-banyak. Sampai di depan ayam penak, ibu ini langsung gue ajak. Dan alhamdulillah dengan sangat sumeringah, dengan sangat mungkin ibu ini juga belum makan dari sore. Dan emang udah waktunya masuk makan malam kan ya. Gue berhasil ngajak namanya bu Ati. Gue berhasil ngajak bu Ati dan si Devan, si kecil Devan, buat makan bareng di ayam penak. Masuklah kita ke ayam penak. Oke, teman-teman. Gue sama... Kita mau pesen makanan juga. Mbak. Ini mau makan apa? Silahkan. Ada ayam geprek aja. Ayam geprek. Ayam geprek? Tuan, bagaimana ayam geprek? Ayam geprek ya? Ada ayam geprek ya? Mana sih ini ya? Oh, gitu. Ayam goreng. Oh, berarti ayam, paket ayam goreng geprek satu. Aku bebek gorengnya deh satu. Minumnya ada apa aja? Oh, di belakang. Coba mau minumnya? Masuklah kita ke ayam penak. Gue, Tim, Zirolu, dan Bu Ati, serta Devan tentunya. Setelah kita ambil posisi yang enak, kita minta daftar menu pembaknya. Dan di sini pilihan menu-nya sih lumayan banyak. Gue pesennya itu ada bebek goreng. Bu Ati di sini kelihatannya bingung mau makan apa, teman-teman. Mungkin karena saking banyaknya menu, atau dia juga kurang tahu menu-nya itu apa aja. Jadi akhirnya gue kasih pilihan. Bu Ati ini mau makan apa? Ayam atau bebek atau yang lain. Dan akhirnya Bu Ati pesennya wah, itu adalah ayam geprek. Ayam geprek dengan es teh manis dan gue bebek goreng dengan lemon tea. Tapi gue sempat nambah cakangkung di situ ya. Gue sempat nambah cakangkung. Dan ada satu menu sebenarnya yang bikin gue penasaran. Itu ada yang namanya ceker ranjau. Kalau yang doyan pedes, mungkin tau kan yang namanya ranjau itu pasti pedes. Di situ gue penasaran dan langsung ngomong sama mbaknya. Ngomong sama mbaknya, gue minta yang namanya ceker ranjau. Pengen ngebahin pasannya kayak apa. Tapi sayangnya, itu kata mbaknya, cekernya udah abis. Dan gue gak bisa, gak bisa nyicipin yang namanya ceker ranjau itu kayak apa. Tapi gue bakalan balik lagi ke ayam penak. Mungkin sama buat yang lain atau gue sendiri yang bakal kesana. Karena gue penasaran banget yang namanya ceker ranjau itu kayak apa. Oke, kita lanjut makan aja. Nunggu makanannya datang. Hai, adik namanya siapa? Evan. Evan. Aduh, matu. Umurnya udah berapa itu? Udah setahun, lebih dua bulan. Tadi di situ membuat? Iya. Membuatnya plastik gitu ya? Aqua sama kerdus. Oke teman-teman, kita udah pesen tadi. Sucu. Nyampainya cepat. Oke. Terima kasih. Aku nampak. Sayang, sayang. Sayang, sayang. Mimik, 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 Mimik. Mau Mimik nggak? Tuh Mimik ya. Mimik, Mimik. Tersedotannya belum ya. Oh, nggak pakai sedotan. Iya. Nih, Mimik. Kita cuci tangan dulu ya. Oh, tunggu, tunggu. Ayo kita cuci tangan dulu. Ayo. Belum cuci tangan, kita belum cuci tangan. Terima kasih. 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 Tau kalau Bu Ati ini punya dua anak dan tiba-tiba lagi enak-enaknya ngobrol, enak-enaknya makan, Bu Ati curhat, nangis, gue langsung, gue, gue langsung gak bisa ngomong apa-apa ketika itu. Gue mau makan pun kayaknya gak enak dengan Bu Ati yang harusnya gue ajak makan bareng itu harusnya seneng, tapi ketika ini sambil makan justru Bu Ati nangis. Gue udah bingung, gue gak tau gue harus makan ataupun gue harus ngobrol nenangin Bu Ati, gue gak ngerti. Karena bener-bener gue gak tau itu. Kan dari ceritanya Bu Ati yang sampai bilang ujian hidupnya itu berat banget. Gue ngerasa ya ampun gue gak ada apa-apa aja dibanding Bu Ati ya kan. Ujian buat Bu Ati itu gue gak tau, gue mau nangis sebenernya disitu ngeliat Bu Ati juga nangis. Tapi gak mungkin di depan Bu Ati yang harusnya gue ajak seneng-seneng gue sendiri nangis. Gue bener-bener gak bisa. Dan dari cerita Bu Ati juga yang gue tau kalau Bu Ati gak punya rumah, mereka setiap hari harus tinggal di jalanan dengan kondisi anak dua. Tidur di emperan jalan di depan toko dari pagi, pagi-pagi itu mereka harus pergi dari depan toko karena toko harus buka kan pagi-pagi. Dan mereka berkeliling setiap harinya sampai sore sampai malam ketemu malam mereka tiduran lagi di pinggiran jalan di depan toko-toko orang. Yang kadang kalah pun mereka ini diudak-udak sama satpol PP atau petugas-petugas keamanan lain. Gue gak habis pikir itu ujian, gak tau ujian atau apa buat Bu Ati. Yang jelas pelajaran buat gue. Dan tim Zero Lu pastinya gue yakin. Ini rasanya juga agak manis. Mungkin emang menciri khas ya rasanya agak manis-manisnya. Sambalnya juga tadi manis. Tapi dia masaknya gak sampai lepek sih. Tengah mati-matinya. Aku gak kasih tau. Masaknya depan 4 tahun. Iya, 1 tahun, 1 tahun, 2 bulan. Berarti dari depan banyak banget. Iya, karena kelilit utang. Bapaknya dia kan cowok pecah kan? Cowok? Iya Sebelumnya apa kita tinggal di mana? Tadi di Kalimantan, kontrak Tapi sampai tujuh bulan belum bayar-bayar Sampai sekarang punya sangkutan, 3 juta lebih Akhirnya terpaksa mulu membayar hutang Enggak, tapi kontrakannya baik Enggak diusir, jadi kalau ada duit bayar, nicil, gobek Sampai lahiran kan? Heppangu Mutang Biasanya kan ibu tidur di pinggiran, gimana aja? Guati juga cerita Kalau dia lahiran anak kedua Itu di jalanan juga dengan kondisi mereka tinggal di jalanan Dengan suami yang di PHK ya kan? Sebelumnya dia cerita Suaminya di PHK Makanya mereka tinggal di jalanan Dengan kondisi dia lahiran Yang harusnya Kalian tahu Mungkin yang sudah menjadi orang tua Kalian tahu Itu 40 hari harusnya Seorang anak, bayi Dan ibunya itu harus benar-benar dijaga Dirawat 40 hari Gak boleh kemana-mana Sedangkan buati dan bayinya Itu mereka di jalanan Gua gak tahu itu kondisinya bagaimana Gak bisa ngebayangin Itu kondisi 40 hari Ibu wati setelah melahirkan Itu bagaimana Tetapi yang gue ambil Dari Kelajaran hidupnya seorang ibu wati Seorang ibu yang kuat banget Yang Yang gue 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 rasa Gue gak mampu Gue juga Belum ada apa-apanya Ujian buat diri gue sendiri Buati luar biasa buat gue 40 hari Itu yang gue bayangin Yang gak akan gue lupa Bagaimana dia Melewati 40 hari Setelah melahirkan Itu ada di jalanan Dengan biaya Melahirkan pun Yang Kata buati Dengan utang sana sini Gue gak tahu itu dapat dari mana Gue juga gak nanya-nanya Karena gak mungkin juga Mungkin-mungkin itu Yang pastinya Malah bikin buati Makin sedih lagi Gue gak mau Karena gue pengen Diajak makan bareng ini Justru gue pengen Nyenengin mereka Gue pengen Gue pengen berbuat sesuatu Buat mereka Walaupun gak banyak Walaupun mungkin Bagi gue yang gak banyak Tapi Gue yakin Gue harap Itu adalah sesuatu Yang berarti Buat Bu Adi Ataupun buat yang lainnya Nanti gue ajak makan bareng Ya Ini umpir orangnya Atau yang punya toko? Enggak Kan kita Subuh-subuh udah pergi Sekitar jam 4 Jam 3 Kita udah Udah Pergi dari situ Sebelum Sebelum buka toko Berarti yang punya gak tahu ya? Gak tahu Paling Dikejar-kejar kantip doang Oh Dikejar-kejar kantip Enggak Ya kalo kuasa kan Gak boleh Terus kalo misalkan kuasa gitu Kemana? Jalan Kemarin berarti sempet kuasa kemarin ya? Kuasa Iya Terus kalo begitu? Ya kalo ada kantip vital pada lari Lari? Lari Gompet ke Ke rumah-rumah Ke gang-gang Iya Makasih Saya udah dikasih makan Radinda Iya Bu Sama-sama Udah mau temenin saya ngobrol Sambil makan Biar banyak rezeki ya Amin Doain ya Bu Sama-sama berkah Iya Depan gak makan Depan Depan Makan apa? Baru setahun belum makan Udah makan Tadi dapet dari jalan Udah ada ngasih Udah ada ngasih Tadi 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 Terima kasih telah menonton 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 Cambalnya yang gak kuat Pedes banget pedes banget Iya Semua pakenya Berarti kalau tiap hari Di jalanan Makan Makan Kadang beli Kadang dikasih Suka ada Ngasih aja Di jalanan Ada orang lewat Dari motor Kadang-kadang dari mobil Kalau enggak ada yang ngasih, kita beli, misalnya jual-jual aqua atau enggak ada yang ngasih uang. Gue jual aquanya ke? Jual aquanya tetap. Gue lupa ke? Sesama pemunuh. Iya, karena kan saya enggak punya lapang. Jadi enggak bisa gue nyimpen aquanya, enggak ada gerobah. Jadi sama pulung aja jualnya. Tapi si depan diajak enggak rewel, ya? Enggak, emang dari bayi. Udah biasa diajak? Iya, udah biasa diajak. Enggak tanggung. Iya, banget. Sambelnya enggak kuat aku. Singkirin aja. Iya. Sampai meler. Sampai meletuk. Sampai meletuk. Sampai meletuk. Terus kalau istri yang gede gak pernah rusuh juga? Dia juga antem, ngertiin kali keadaan orang tuanya begini, anak juga gak rewel, Alhamdulillah. Semoga berkah ya, ngasih makan, tengah-tengah muluk begini. Semoga rezekinya banyak, dikasih umur panjang. Teman-teman, gue terenyuh banget ketika gue lati, gue doain gue. Seseorang yang baru banget gue kenal, yang baru beberapa menit lagi kita ketemu. Gak tau latar belakangnya seperti apa. Dengan yang gue liat di wajahnya Bu Wati itu, ada ketulusan, keikhlasan. Dia ngedoain gue, yang bikin gue merasa luar biasa banget. Apa sih yang gue lakuin ke Bu Wati? Hanya sekedar ngajak makan yang menurut gue gak banyak. Yang menurut kita itu hanya sebagian kecil dari rejeki kita. Tetapi, dengan hati yang penuh, keikhlasan gue liat di situ. Bu Wati ngedoain gue. Sampai dulu. Ya ampun. Hal kecil yang gue lakuin buat Bu Wati. Gue hanya bisa berharap. Dari doanya Bu Wati, gue punya tentunya. Dari kebaikan Bu Wati akan kembali ke Bu Wati juga. Semua yang Bu Wati doain buat gue. Gue berharap kebaikan buat Bu Wati. Dengan hatinya yang penuh, gue juga berdoa buat Bu Wati. Semoga Bu Wati mendapatkan hidup yang lebih layak. Mendapatkan kebahagiaan dengan anak-anak dan keluarganya. Seorang Bu Wati yang luar biasa. Seorang Bu Wati yang luar biasa. Hari ini telah mengajarkan gue banyak hal. Semoga Bu Wati selalu perbahagiaan. Biar bisa terbagi sama yang lain-lain. Iya. Ibu berarti sering lewat sini ya? Setiap hari. Setiap hari lewat sini? Iya. Kapitol siang, jam 12. Ah! Gatuh-gatuh. Jangan. Oke teman-teman. Si Bef paling nangis. Ya. Kau tadi lagi mau air gak jatuh. Ayo, Shay. Oh ah! Yaya memang mainyo. wi ambang. Tidak apa nah ayah. Nampak b Magda luar! Tidak apa ya. Bik umur siang. Tak luar ni lah. Oh.. Mimnya ya. Mimnya ya. Mimnya mimpi ke. Mimnya banyak. Wah. Kenapa Mimnya? enggak mau mau mimi enggak mau mimi enggak 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 dingin ya siapan ya bisa diim ya Aduh demam lepan apa tadi masih goreng enggak ngasih goreng sih ada ngasih tadi apa sih enggak boleh semangat kenyang nggak kuat atau meler sambilnya pedas banget enggak mau enggak ngomong ayam jeprek kampungnya sih enak maksudnya enggak terlalu enggak banget ya paslah lembek kampungnya tabungnya ada setengah matang misalnya nih tahu ya Oh tahunnya kita dipotong dulu ya enak ya enggak ngomong diambil tangannya ngakut pedasnya iya pemeler ya kasih ya Kak Ginda enggak apa ayam ayam goreng aja iya enak enak lagi pagi makapannya Oh udah udah enggak mau enggak mau enggak mau emang sendiri-memi sendiri enggak mau pesan dua dong ayam ayam goreng aja ibu iya ayam goreng oke kita udah sama-sama kan cuci tangan dulu iya ayo 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 cucu tangan lagi ? 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 ya maaf ya Hai oke Udah tuh ikan tuh ayo temen ada ikannya ya temen air omong-omong 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 iya udah ha 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 ya ha 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 ini aja ini aja ini aja ya ini ya makasih ya kak Dinda berikas makan dia berkah dia banyak lagi Kak Dinda jangan dipencet deh jangan dipencet itu kena baju ini deh enggak suka sama makanannya iya oke teman-teman kita udah selesai makan sekarang kita lagi nunggu makanan yang di tolong pulang buat buat ikan sekalian gue mau pamit kita sampai di sini jangan lupa gue bikin video ini dari cincin gue ataupun dari cincin kalian gue mau kita bisa ambil khidmah dari setiap apa yang bisa diceritakan bisa menjadi pengalaman yang bisa kita ambil buat diri gue sendiri dan juga buat kalian jangan lupa subscribe channel ajak makan bareng karena dari subscribe kalian jangan lupa like comment and share siapa tau kalian punya rekomendasi tempat ataupun orang yang bisa gue ajak kita masih nunggu nasi buat dibawah kuat Halo bye bye Assalamualaikum kenyang ya kenyang 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 ha 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 kamu ini aja Oke teman-teman kita mau pamit ibu wadwal di 했 ini juga mau balik ke tempat si bapak ya oke ibu makasih ya ini bungkusannya sama-sama udah nemenin makan ayo amin sama-sama ibu amin dadah bye-bye jangan lupa subscribe ajak makan bareng Ayo ayo kita pulang Ayo ya Allah maaf ya Pak ya Amin sama-sama ya Amin ya Allah Terima kasih ya Bu Sampai ketemu lagi nanti katanya Salam buat Bapak Dada Dada tuh dada Tangannya di belakang Tangannya di belakang Dada Hati-hati ya Terima kasih Bu Sampai ketemu Oke teman-teman Cukup sekian episode pertama Ajak makan bareng Bersama Bu Wati Ikutin terus keseruannya Karena gue yakin Untuk episode pertama ini Pasti kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran Dari curhat-curhatnya gue Gue sendiri yakin dan percaya Banyak banget yang gue ambil bisa ambil itu dari kesabarannya Dari yang semangatnya yang terus ada buat ngejalanin hidup Belum lagi Belum lagi Pantang menyerahnya dia dengan kondisi yang sekarang Itu luar biasa buat gue Pelajaran yang bisa gue ambil Ikutin terus keseruan Dan ajak makan bareng Dan ajak makan bareng Yang nanti gue gak tau siapa lagi yang bakal gue ajak Tentunya jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share tentunya Karena dari subscribe kalian ini Bisa bantu gue Buat ngajak Buat-buat yang lainnya Buat makan bareng gue Dan Siapa yang punya Rekomendasi Tempat Ataupun Orang yang Mungkin aja Kalian mau ajak makan bareng Tapi kalian gak punya Kesempatan Atau waktu Maka kalian boleh Rekomendasi Di komen Di bawah ini Karena bakal gue ajak Pastinya nih Pasti Bakal gue ajak makan bareng Di acara Di channel Ajak Makan Bareng Oke Cukup sekian dari gue Salam Di Girolu Production Assalamualaikum Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax